Tebat, hari Senin, 12 Rabiul Awal, tahun ke-11 Hijriah, bersamaan dengan hari lahirnya Rasulullah, hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun ke-11 Hijriah, Allah perintahkan kepada Malaikat Jibril Jibril, kau turun jemput ke kasihku Muhammad, cabut nyawanya, dengan catatan, tanya dulu, jika dia sudah mau, lakukan tugasmu, tapi jika belum mau, tunda tugasmu sampai dia mau, panggil Bila Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'ant Wa qaduqallallahu subhanahu wa ta'ala pi kitabil karim, wa hu'asda'ul qa'ilin A'udzubillahunashaytanirrojim, bismillahirrahmanirrohim Ya ayuhal ladhina amanu dakhlupi silmi kafatan, wala tatta bi'un khudu'at disaitan, innahu lakum adu mubin Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian Waqalaidhan Allah kemudian berfirman, bismillahirrahmanirrohim Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya Allah dan para malaikat Berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW Maka wahai orang-orang yang beriman Berselawatlah kalian kepada Rasulullah Dengan sebaik-baik salawat Sallallahu ala muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu ala muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Suatu ketika Rasulullah SAW selesai sholat subuh Seperti ini Tiba-tiba Rasulullah Naik ke atas mimbar dan pidato Saudara-saudara sekalian Bertahun-tahun sudah kita dakwah Menyebarkan Islam Siang malam Suka duka Kita lewati untuk menyiarkan agama Allah Sallallahu alaihi wa sallam Hampir seluruh sahabat menangis Termasuk Abu Bakar Siddiq Dalam keheningan itu Salah seorang sahabat Bernama Ukasya Dia angkat tangannya Ya Rasulullah Saya pernah anda sakiti Kata Nabi Kapan Saat itu perang Anda neonta Saya di samping anda Anda cambuk ontanya Saya kena Hari ini saya ingin melakukan pembalasan Sahabat semua jengkel Wah Ini Nabi lagi sakit Masihmu juga melakukan pembalasan Maka Berdirilah Umar bin Hatta Oh Kasya Kalau kau ingin melakukan Kisah pembalasan Saya yang kau cambuk Jangan kau sakiti Rasulullah Kata Nabi Umar Saya paham Niat baikmu Tapi dosa Nafsi-nafsi Tidak boleh ditanggung Duduk kau Umar Duduk Umar Maju Ukasya Ditahan lagi oleh Abu Bakar Suahai saudaraku Jika tanganmu ingin betul nyambuk Diriku kau cambuk Jangan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi bersabda Abu Bakar Saya paham niat baikmu Tapi Dosa tidak boleh diwakilkan Duduk kau Duduk Abu Bakar Maju makin maju Ukasya pengen cambuknya Lalu berdiri cucu beliau Hasan Hussein Wahai Ukasya Jika tanganmu ingin mencambuk Keturunan Rasulullah Jika engkau ingin mencambuk Darah daging Rasulullah Maka cambuklah kami cucunya Sama kau mencambuk Dan menyakiti Rasulullah Tolong Jangan kakek kami kau sakiti Nabi menekeskan Irmata dan berkata Cucuku Dosa tidak boleh diwakilkan Untuk Duduk engkau Duduklah Hasan Hussein Semakin mendekat Ukasya Dia angkat cambuknya Begitu dekat Dia buang cambuknya Lalu dia peluk Nabi Sahabat semua heran Apa maksudmu Tadi kau mencambuk Nabi Sekarang kau peluk Sambil menangis Dengar jawaban Ukasya Dia lalu berkata Ya Rasulullah Maafkan saya Saya tahu sebentar lagi Anda meninggalkan kami Ingin rasanya Tubuhku yang hina ini Memeluk badan Rasulullah Sebelum ketat kita berpisah Kalaupun kelak nanti kita berpisah Di akhirat tentu kita berbeda tempat Ya Rasulullah Rindu rasanya kulit saya ini Menyentuh Rasulullah Lalu Rasulullah bersabda Saudara-saudara sekalian Jika engkau ingin melihat Sahabatku di akhirat kelak Lihatlah ini Karena cintanya kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tebat Hari Senin 12 Rabiul Awal Tahun ke-11 Hijriya Bersamaan dengan hari lahirnya Rasulullah Hari Senin Tanggal 12 Rabiul Awal Tahun ke-11 Hijriya Allah perintahkan kepada Malaikat Jibril Jibril Kau turun jemput Kekasihku Muhammad Cabut nyawanya Dengan catatan Tanya dulu Jika dia sudah mau Lakukan tugasmu Tapi jika belum mau Tunda tugasmu Sampai dia mau Panggil Tiga Malaikat Menyertaimu Mikail Israel Israfil Turunlah Malaikat Di langit ke-7 Mereka masih berempat Langit ke-6 Mereka masih berempat Sampai di langit pertama Malaikat Jibril berkata Wahai Malaikat Pencabut nyawa Kau sajalah yang turun Ke dunia Saya tidak tegah Menemani mu Dan melihat engkau mencabut Rohnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Lalu Malaikat Pencabut nyawa berkata Jibril Kenapa kau tidak Beturun menyertai kami Bukankah selama ini Engkau yang menyertai Rasulullah Bukankah selama ini Engkau yang menemui Rasulullah Kami tidak pernah Menemui Rasulullah Turunlah bersama kami Jibril berkata Maafkan saya Saya tidak Betul-betul Tidak mampu melihat Engkau mencabut Rohnya Rasulullah Turunlah empat Malaikat ini Lalu Malaikat Mengetuk pintu Rasulullah Ketuk rumah Rasulullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Rasulullah Nabi dalam rumah Menyebutnya Menjawabnya Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Fatimah Fatimah membuka pintu Ternyata Tidak ada Orang di depan Pintu Rasulullah Lalu bersabda Sudah ada Di damping saya Malaikat pencabut Nyawa berkata Ya Muhammad Hari ini Aku diperintah Allah untuk Mencabut Maka saya Maka saya Akan menjawab Tunggu dulu Istri saya Baru satu Rasulullah Menjawabnya Wahai Malaikat 24 Nabi dan Rasul Senior saya 24 Nabi dan Rasul Pendahulu saya Setelah mereka Melaksanakan tugas Mereka pun Menghadap Kepada Allah Hari ini Saya siap Menghadap Tapi Saya lihat Ini ada Keanehan Apa ya Rasulullah Mana Malaikat Jibril Kau tidak ada Di antara Kalian Mana Sahabat Saya Mana Jibril Malaikat Pencabut Nyawa Berkata Jibril Menunggu Di atas Langit Dia tidak Tatang Untuk Menyertai Kami Lalu Nabi Perintahkan Kau Panggil Luluh Ada Perkara Yang penting Yang ingin Saya tanyakan Kepada Jibril Setelah Itu Saya siap Menghadap Kepada Allah Naiklah Penyakit Pencabut Nyawa Dan Berkata Kepada Jibril Ya Jibril Engkau Dicari Sahabatmu Turunlah Engkau Menyertai Kami Turun Malaikat Jibril Lalu Ketemu Dengan Nabi Nabi Bertanya Kepada Jibril Ya Jibril Kalau Hari ini Aku harus Menghadap Kepada Allah Tolong Berikan Saya Berita Gembira Tolong Perdengarkan Saya Kalimat Yang Nikmat Di Telinga Saya Lalu Jibril Bersabda Ya Muhammad Saya Dapat Berita Gembira Dari Allah Seluruh Malaikat Yang Pernah Allah Ciptakan Antri Untuk Menyambut Rohmu Ya Muhammad Apalagi Jibril Ya Muhammad Seluruh Nabi 24 Haram Masuk Surga Sebelum Engkau Lebih Dulu Meskipun Engkau Nabi Paling Terakhir Tapi Allah Memberikan Garansi Dan Jaminan Haram Seluruh Nabi Dan Rasul Masuk Ke Dalam Surga Sebelum Engkau Lebih Dulu Ya Muhammad Nabi Mengucapkan Alhamdulillah Apalagi Ya Jibril Ya Muhammad Jika Engkau Punya Dosa Dan Kesalahan Allah Telah Mengampuni Dosa Dan Kesalahan Nabi Bersabda Alhamdulillah Tapi Ya Jibril Itu Kan Saya Itu Diri Saya Ya Jibril Saya Tidak Cemas Soal Diri Saya Tidak Ragu Soal Diri Saya Yang Saya Cemaskan Umatku Ya Jibril Bagaimana Umatku Sepeninggal Aku Kelak Subhanallah Nabi Tidak Mencebaskan Anaknya Nabi Tidak Mencebaskan Istri Beliau Nabi Tidak Mencebaskan Keluarga Beliau Yang Beliau Cemaskan Umatku Ya Jibril Jibril Lalu Berkata Baiklah Kalau Begitu Ya Muhammad Beberapa Saat Muncul Kembali Dan Berkata Ya Muhammad Aku telah Mendapat Berita Gembira Dari Allah Meskipun Engkau Sudah Tidak Di Tengah Tengah Mereka Meskipun Engkau Sudah Tidak Berada Di Tengah Umatmu Selama Umatmu Berpegang Kepada Quran Dan Sunnah Mereka Akan Selamat Dunia Sampai Di Akhirat Mendengar Ini Rasulullah Lalu Tersenyum Dan Berkata Jibril Mundur Majulah Malaikat Pencabut Nyawa Melaksanakan Tugas Dan Berkata Kalau Bahasa Kita Ya Muhammad Maafkan Saya Maafkan Saya Saya Tidak Mampu Melakukan Ini Tapi Ini Perintah Dari Allah Lalu Nabi Bersabda Laksanakan Tugas Saya Pun Siap Melakukannya Undur Malaikat Jibril Majulah Malaikat Pencabut Nyawa Melaksanakan Tugasnya Keluara Rohnya Rasulullah Perlahan Perlahan Meninggalkan Telapak Kaki Rasulullah Telapak Kaki Rasulullah Menggigil Naik Ke atas Betis Rasulullah Naik Kepaha Rasulullah Sampai Ke perut Bercucuran Keringat Rasulullah Keluar Keringat Rasulullah Di wajah Rasulullah Malaikat Jibril Lalu Berpaling Nabi Lalu Bersabda Wahai Malaikat Jibril Kenapa Engkau Palingkan Muka Apakah Engkau Jijik Melihatku Apakah Ya Muhammad Ketahuilah Demi Allah Yang menguasai Segala-galanya Tidak Aku Jijik Melihat Muka Ya Muhammad Aku Tidak Tega Melihat Engkau Menghadapi Sakratil Maut Aku Tidak Mampu Melihat Engkau Menghadapi Sakratil Maut Nabi Lalu Bersabda Ya Jibril Ketahuilah Andai Saja Allah Tidak Cinta Kepada Aku Andai Saja Allah Tidak Sayang Kepada Aku Betapa Sakitnya Sakratil Maut Ini Tapi Aku Mohon Kepada Allah Ya Allah Jangan Engkau Timpahkan Sakitnya Sakratil Maut Ini Kepada Umat Ku Bebankan Seluruh Penyakit Sakratil Maut Ini Bebankan Seluruh Sakitnya Sakratil Maut Ini Hanya Kepada Aku Jangan Engkau Berikan Umat Ku Ya Allah Begitulah Cintanya Rasulullah Kepada Kita Perlahan Lahan Sampai Ketenggorokan Sampai Menggigil Seluruh Badan Rasulullah Ditinggal Ruhnya Lalu Di penghujung Bibir Beliau Mengucapkan Lihara Solat Kalian Lihara Solat Kalian Lihara Solat Kalian Yang kedua Rasulullah Berpersan Lihara Wanita Di antara Kalian Lihara Anak Gadis Kalian Lihara Istri Isteri Kalian Dan Yang terakhir Beliau Ucapkan Tidak Satupun Keluarga Yang Diucapkan Beliau Tidak Mengucapkan Hadija Beliau Tidak Mengucapkan Aisyah Beliau Tidak Mengucapkan Hassan Hussein Siapa Yang Diucapkan Mati Umati Umati Berangkat Rasulullah Hebohlah Mekah Berduka Seluruh Mekah Abu Bakar Menggigil Sahabat Yang Lain Meneteskan Air Mata Satu Sahabat Yang Tidak Mau Menerima Kenyataan Umar Bin Hatab Ketika Disampaikan Orang Orang Rasulullah Telah Meninggalkan Kita Rasulullah Telah Menghadap Kepada Allah Heboh Satu Mekah Umar Bin Hatab Marah Dia Cambuk Dia Tarik Pedangnya Dan Berkata Siapa Yang Mengatakan Muhammad Wafat Maka Aku Tebas Batang Lehernya Umar Tidak Basah Umar Tidak Mampu Menerima Kenyataan Rasulullah Berpisah Dengannya Dan Umar Ngabuk Siapa Yang Mengatakan Muhammad Mati Temas Batang Gehirmu Tampil Abu Bakar Siddiq Berdiri Di Depan Rumah Rasulullah Dan Berkata Siapa Yang Menyembah Muhammad Sesungguhnya Muhammad Telah Menghadap Kepada Tuhannya Tapi Siapa Yang Menghadap Menyembah Allah Allah Tidak Akan Mati Allah Akan Abadi Selama Lamanya Mendengar Ini Lung Seluruh Badan Umar Jatuh Sempoyongan Tidak Mampu Berdiri Begitu Menyadari Rasulullah Telah Meninggalkan Begitulah Para Sahabat Mencintai Rasulullah Bagaimana Cinta Kita Kepada Rasulullah Kita Lebih Cinta Kepada Mobil Daripada Cinta Kepada Rasulullah Kita Lebih Cinta Kepada Harta Daripada Cinta Kepada Rasulullah Bala Rasulullah Bukan Cuma Di Dunia Beliau Cinta Kepada Kita Sampai Di Akhirat Beliau Mencintai Kita Dijelaskan Dalam Riwayat Ketika Hari Kebangkitan Kelak Hari Kiamat Telah Berlalu Seluruh Makhluk Binasa Allah Perintahkan Kepada Malaikat Jibril Ya Jibril Kau Bangkitkan Seluruh Manusia Kau Cari Makam Muhammad Kekasihku Muhammad Kau Bangkitkan Muhammad Lalu Malaikat Jibril Berdoa Kepada Allah Ya Allah Berikan Saya Tanda Untuk Menemukan Makam Rasulullah Bayangkan Habis Kiamat Porak Perantah Dunia Berantahkan Dunia Lalu Disuruh Mencari Jibril Disuruh Mencari Makam Rasulullah Dengan Izin Allah Makam Rasulullah Mengeluarkan Asap Lalu Jasad Rasulullah Bangkit Seperti Kalau Bapak Lihat Sirkus Naik Jasad Rasulullah Terangkat Ya Kurang Seperti Ini Naik Badan Rasulullah Lalu Rasulullah Badannya Demi Allah Diriwayatkan Tidak Rusak Tidak Dimakan Ulat Tidak Dihancurkan Tanah Seperti Badan Rasulullah Ketika Hidup Bangkit Rasulullah Seolah Baru Bangun Dari Tidurnya Dia Gosok Mata Rasulullah Begitu Terbuka Mata Rasulullah Seolah Bangun Dari Tidur Begitu Dia Buka Nampak Ada Jibril Di Depannya Lalu Rasulullah Berkata Kepada Jibril Ya Jibril Hari Apa Ini Jibril Menjawab Ya Muhammad Inilah Hari Kebangkitan Seperti Yang Allah Kira Saat Itu Siapa Yang Dicari Rasulullah Apakah Beliau Mencari Bapaknya Yang Tidak Pernah Dilihat Sama Sekali Apakah Beliau Mencari Ibunya Yang Hanya Dua Tahun Empat Hari Bersamanya Apakah Beliau Mencari Cucu Kesayangan Beliau Hassan Hussein Tidak Tidak Satupun Keluarga Beliau Yang Dia Cari Pada Saat Itu Rasulullah Bersabda Ya Jibril Kalau Ini Dicarinya Begitu Cintanya Rasulullah Kepada Kita Rasanya Tidak Ada Satupun Pemimpin Di Dunia Ini Yang Mencintai Umatnya Seperti Cintanya Rasulullah Sallallahu Sallam Kepada Kita Mari Kita Lihat Cinta Kita Kepada Nabi Salawat Aja Kita Malas Sallallahu Ala Muhamma Sallallahu Sallallahu Alaih Wasallam Sallallahu Ala Muhamma Sallallahu Alaih Wasallam Ya Nabi Salam Alaik Ya Rasul Salam Alaik Ya Habib Salam Alaik Ibu Bapak Saudara Saudara Sekalian Yang Sormati Bagaimana Wujud Kecintaan Kita Kepada Rasulullah Apabila Kita Cinta Kepada Rasulullah Keliharaan Anak Kita Apa Hubungannya Ustaz Cinta Kepada Rasul Dengan Cinta Kepada Anak Tidak Kalau Kita Cinta Kepada Rasulullah Ajaran Ajaran Rasulullah Petua Petua Rasulullah Pesan Pesan Rasulullah Titah Titah Rasulullah Harus Kita Pelihara Dan Kita Amalkan Selama Lamanya Bagaimana Pesan Pesan Rasulullah Bagaimana Perintah Perintah Rasulullah Akan Abani Dan Selama Selamanya Apabila Kita Tidak Pelihara Generasi Muda Bapak Bapak Yang Sudah Usia Usia Lanjut Ini Usia Usia Yang Insya Allah Kan Selamat Tapi Bagaimana 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 Islam 10 Tahun Yang Datang 20 Tahun Yang Datang 30 Tahun Yang Datang Berada Di Anak-anak Kita Semua Maknanya Kalau Anak kita Tidak Pelihara Dengan Baik Maka Lambat Laun Islam Akan Pudar Di Dunia Belajar Dari Spanyol Dulu Spanyol Berjaya Islam Di Sana Kerajaan Islam Berjaya Di Spanyol Tapi Apa Yang Terjadi Sekarang Hilang Islam Di Sana Indonesia Sekarang Ini Bisa Dikata 80% Muslim 80% Kita Orang Islam Di Indonesia Tapi Tidak Ada Jaminan Islam Akan Abadi Di Indonesia Memang Al-Quran Telah Menjamin Dunia Ini Tidak Akan Hilang Islam Di Dunia Ini Tidak Akan Islam Tidak Ada Pudah Islam Di Dunia Ini Bila Kita Tidak Memelihara Anak Kita Tidak Wariskan Islam Kepada Anak Kita Maka Bisa Jadi Islam Akan Menjadi Kenangan Di Bumi Republik Indonesia Coba Lihat Sekarang Anak Kita Siapa Yang Dijadikan Idola Liming Ho Siapa Yang Dijadikan Idola Artis Artis Yang Tidak Jelas Agamanya Coba Lihat Acara Ciri TV Kalau Ada Artis Yang Menyanyi Lihat Anak Kita Rasanya Mau Kesurupan Lihat Artis Mungkin Kasar Kalau Saya Katakan Kalau Dia Lihat Artis Cewek Cium Saya Peluk Saya Tiduri Saya Yang Diidolakan Yang datang Pengajian Ini Orang Orang Tua Usia Sakratil Maut Mana Anak Kita Jangan Sampai Kita Sudah Asik Pengajian Anak Kita Tinggalkan Di Rumah Sertakan Anak Kita Dalam Tablik Kenapa Ketika Ulang Tahun Ulang Tahun Kita Mampu Bawa Anak Kita Ke Jakarta Kita Mampu Bawa Kemal Kita Bawa Mampu Tapi Ketika Taklim Taklim Seperti Ini Kita Tidak Mampu Membawa Anak Tidak Tidak Tidak